Rampung menggelar pelaksanaan upacara HUD ke-75 RI tingkat Kabupaten Kutai Timur di halaman kantor Bupati, Senin 17 Agustus 2020, PLT Bupati Kutim Kasmi Dibulang bersama pejabat lainnya tak lantas meninggalkan Bukit Pelangi, namun langsung mengikuti secara virtual upacara detik-detik proklamasi Republik Indonesia di Istana Merdeka di Jakarta. Saat menyaksikan siaran virtual tersebut, Kasmi Dibulang didampingi beberapa pejabat Pemkap Kutim seperti Seskap Irawan Syah, para asisten Seskap, unsur pimpinan DPRD Kutim, serta unsur FKPD dan para veteran di ruang meranti kantor Bupati Kutim. Upacara peringatan ke-75 detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka Jakarta, Senin 17 Agustus 2020, dimulai pukul 9.42 waktu Indonesia Barat. Kegiatan yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden RI Joko Widodo tersebut selesai pada pukul 10.31 waktu Indonesia Barat. Ditemui tim Prokutim di lokasi PLT Bupati Kutim, Kasmi Dibulang menyampaikan rasa syukur, usai melakukan upacara, kemudian dilanjutkan mengikuti upacara di halaman Istana Merdeka Jakarta secara virtual. Ia mengatakan momen kemerdekaan ini diharapkan dapat memupuk kembali rasa solidaritas demi keutuhan NKRI. Tim Prokutim melaporkan.